Intro 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 Alright, welcome back to massmoon gaming. Oke, di video kali ini aku nggak bermain game ya guys ya. Kali ini aku pengen berbagi sedikit informasi yang akan sangat membantu kalian para live streamer teman-teman. Jadi kali ini aku ingin bagikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat notifikasi mengambang ketika kita live streaming. Pada saat ada orang yang memberikan like, comment, give, atau follow bisa muncul notifikasi yang menarik teman-teman. Hal ini menjadi penting karena dengan memusulkan notifikasi yang menarik dapat menjadikan para penonton live streamer kita itu betah berlama-lama menonton live streamer kita tentunya teman-teman. Oke, caranya bagaimana? Kita langsung aja ya ke tutorialnya. Oke, kalian pertama-tama harus masuk ke web Tikfinity-nya dulu teman-teman. Klik aja di Google Tikfinity. Nanti akan muncul ya, langsung paling atas kok biasanya Tikfinity itu. Atau nanti aku bisa bagikan linknya di deskripsi ya. Ya dan sedikit informasi, Tikfinity ini adalah salah satu web yang mendukung TikTok Live Studio guys. Jadi memang sepertinya dibuat khusus untuk para pengguna TikTok Live Studio. Tapi tenang aja, Tikfinity ini juga bisa digunakan di OBS kok teman-teman. Oke, setelah kalian buka web, kalian langsung aja daftar dengan cara memasukkan email yang aktif ya. Disini aku udah daftar sih teman-teman, jadi aku nggak bisa contohin dari awal ya. Cuman daftarnya cukup gampang kok, kalian tinggal masukin email. Dengan catatan email kalian harus email yang aktif ya, jangan yang nggak aktif. Karena nanti kalian akan dikirimkan kode verifikasi untuk aktifasi Tikfinity-nya sendiri ini teman-teman. Oke, dan sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana caranya untuk custom notifikasi yang akan kita munculkan ketika live stream teman-teman. Oke, sekarang tinggal bagaimana caranya kita membuat action notifikasinya teman-teman. Kita langsung menuju ke action and event teman-teman. Di action and event, kita langsung pilih yang action-nya dulu. Kita bikin dulu action-nya, create new action teman-teman. Aku mau contohkan disini untuk orang-orang yang tap-tap layar ya. Tap-tap layar kita bikin untuk orang-orang yang tap-tap layar 10 kali teman-teman. Dan kita juga bisa pilih animasinya. Disini animasinya juga udah cukup lengkap ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot cari animasi di web-web lain ya. Karena disini udah cukup lengkap sih aku rasa. Oke, kita pilih saja animasinya. Random aja ya, karena ini untuk contoh. Nanti kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Aku pilih yang ini. Dan kalian juga bisa pilih audionya teman-teman. Kalian juga bisa pilih audionya. Tapi kalian harus siapkan dulu audionya. Sebelum kalian memasukkan audionya. Cara menambahkannya pun cukup mudah teman-teman. Kalian tinggal drop filenya disini teman-teman. Oke, kita coba pilih audionya dulu. Kita asal aja dulu ya teman-teman. Karena ini buat contoh. Oke, audionya sudah masuk disini teman-teman. Ini ada yang keren lagi teman-teman. Kita bisa meminta untuk AI membacakan teks yang sudah kita buat teman-teman. Misal karena ini adalah temanya untuk tap-tap layar. Jadi kita buat teksnya itu. Thank you. Sudah. Tap-tap layar. Oke, kita akan tes teman-teman. Kita akan tes. Ya, seperti itulah contoh suara dari AI-nya teman-teman. Dan durasinya 8 detik aja udah cukup sih. Jangan lupa juga kalian atur volumenya teman-teman. Jangan dibikin full kalau bisa. Kalian kurangin aja sekitar 60%an lah. Kalian bikin volumenya itu 60%an. Agar nantinya suaranya tidak mengganggu suara dari gamenya saat kalian live streaming teman-teman. Dan screennya juga kalian harus rubah ya teman-teman. Screennya kalian harus rubah. Karena di sini itu sudah ada 1, 2, 3, dan 5. Kita bikin di screen 4 teman-teman. Oke, setelah selesai semuanya. Setelah selesai kita sudah bikin apa aja tadi. Kita sudah bikin animasi. Kita sudah masukkan audio. Kemudian kita sudah masukkan AI yang membacakan teks. Kita langsung saja save teman-teman. Setelah kalian save, kalian juga perlu masukkannya di event ini teman-teman. Ini juga penting. Karena ini untuk sebagai triggernya nanti teman-teman. Kita pilih quit new event. Dan untuk siapa? Untuk siapa trigger ini dibuat tentunya untuk everyone teman-teman. Kemudian kalian pilih juga. Ini untuk tadi kan kita pilih yang like ya. Kita pilih yang tap-tap layar. Di sini banyak pilihannya ya teman-teman. Ada yang share, ada yang follow, ada yang subscribe. Kalian bisa buat sendiri nanti ya teman-teman. Cuman aku contohkan untuk yang tap-tap layar di sini. Karena tadi aku contohkan untuk 10 tap-tap layar. Jadi ini minimum lagnya. Aku bikin 10 aja teman-teman. 10. Oke, 10. Dan ini kalian isi sesuai yang sudah kalian buat tadi teman-teman. Ini kita isi 10. Ini sama ya. Harus sama. Ini wajib sama. Kemudian kalian save. Oke, setelah selesai di kedua ini. Di action dan event. Sekarang tinggal bagaimana caranya memasukkan ini. Notifikasi ini ke dalam tiktok live studio kalian teman-teman. Caranya cukup mudah juga teman-teman. Kalian tinggal pilih ke overlay gallery. Dan kalian pilih my action. Kalian scroll ke bawah. Kalian cari yang my action. Karena tadi kita bikin di screen 4. Kita pilih screen 4. Ini harus kalian masukkan satu persatu ya teman-teman. Kemudian kalian copy url nya. Lalu kalian masukkan ke tiktok live studio nya teman-teman. Tiktok live studio maksudku. Sorry. Oke, setelah kalian masuk ke tiktok live studio. Kalian add source. Kemudian kalian pilih link. Setelah kalian pilih link. Kalian copy paste link yang tadi sudah ada teman-teman. Ini kan screen 4 ya teman-teman. Copy url nya. Kemudian kasih. Kalian masukkan linknya disini. Langsung copy paste aja teman-teman. Setelah selesai. Kalian langsung add source aja teman-teman. Nah, karena di tiktok live ini kita nggak bisa kasih lihat contohnya. Jadi kita kasih contohnya di OBS aja ya teman-teman ya. Karena caranya pun cukup sama. Seperti apa yang kita lakukan di tiktok live ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke OBS nya. Kemudian kalian pilih aja langsung ke browser. Kemudian kalian kasih judul ya. Karena kalian tadi kan. Karena kita tadi kan buatnya untuk like 10 kali. Kita buat like 10. Dan kemudian kalian copy paste disini. URL nya teman-teman. Oke. Ini URL nya kalian copy. Kemudian kalian paste kan disini. Oke, udah. Oke. Sekarang kita tinggal lihat bagaimana contohnya teman-teman. Oke. Kita langsung aja. Kita tunjukkan bagaimana contohnya. Action and event. Mana tadi action and event. Oke. Karena tadi kita bikin untuk yang like 10 kali. Atau tap-tap layar 10 kali. Kita pilih yang ini teman-teman. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Aku buang dulu ininya. Capture nya. Oke. Kita contohkan lagi. Nah setelah seperti ini. Kalian tinggal atur-atur sendiri dimensinya teman-teman. Ini bebas. Kalian bebas mau bikin seberapa. Mau kalian bikin kecil. Mau kalian taruh di pojok atas. Atau mau kalian taruh di bawah. Sendiri itu terserah. Itu bebas teman-teman. Tinggal selera kalian saja teman-teman. Yang penting tidak mengganggu layarnya. Tidak menutupi gamenya ya teman-teman. Notifikasi ini. Sehingga tidak mengganggu para viewer saat menonton live kalian teman-teman. Oke. Oke. Mungkin cukup sampai disini dulu video kali ini teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nontonin dari tadi. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe. Pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman. Agar kalian gak ketinggalan dari setiap video yang akan aku bagikan. Dan buat kalian yang berkenan. Kalian juga boleh follow akun tiktok aku disini. Aku belum terlalu banyak ya. Karena aku masuk ke dunia konten kreator ini juga masih sangat baru ya. Belum lama. Belum ada satu tahun. Jadi masih sangat sedikit followersnya. Jadi aku ucapkan terima kasih sekali. Buat kalian yang mau bantu follow akun tiktok. Ataupun subscribe channel youtube aku teman-teman. Thank you. Thank you. Aku ucapkan thank you teman-teman. So mungkin video kali ini cukup sampai disini dulu. Dan see you di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih.